Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar kasus kemarin penyerempetan ini ya Kita akan terhubung dengan kasus antas Polres Ciamis AKP Aset Iman Hermawan Selamat siang Pak Iman Selamat siang Pak Iya Pak Iman, saya gede dan rekan saya ada Ayah Nufus disini Pak Iman, kita ingin konfirmasi Pak, hasil dari pemeriksaan dari pelaku yang menyerahkan diri ini seperti apa Pak? Jadi untuk pemeriksaan semua pengendara yang sedang dilakukan pemeriksaan Iya, saat ini sudah diperiksa semua ya Pak, ada berapa Pak yang terlibat dalam insiden kemarin ini Pak? Untuk saat ini, untuk saksi dan sudah kami periksa semua dan sudah kami akan tongi beberapa saksi-saksinya Baik, Pak Iman ini terkait dengan konvoy, khususnya motor gede yang tengah menjadi sorotan di publik Beberapa menganggap memang ini adalah salah satu kasus yang sangat arogan ya Pak Iman Bagaimana pihak kepolisian merespon hal ini Pak? Gimana Mbak? Mbak Ayah gimana? Iya banyak publik ini merespon hal ini, kejadian ini dianggap sebagai hal yang arogan Dari pihak kepolisian sendiri bagaimana merespon hal ini Pak? Baik, jadi kami sesuai dengan dari saksi-saksi di lapangan Kami masih mengumpulkan beberapa saksi-saksi tentang terjadinya kecelakaan di jalan Cia Hurbeti, Ciamis Kami masih proses semua penyelidikan Ya, Pak ini kalau dari informasi yang sudah dikumpulkan sebenarnya seperti apa Pak kronologis dari kejadian ini Pak? Jadi kronologis kejadian, jadi dua pengandara itu berjalan dari satu arah Dari arah timur Ciamis menuju barat arah Bandung Jadi kedua kendaraan tersebut melaju bersamaan Untuk dari situ ada gesekan ataupun serempetan Nah, kami masih mengumpulkan data-data dari saksi-saksi yang ada di lapangan maupun pengendara yang lain Jadi dari informasi yang kami himpun nih Pak Informasinya korban ini sempat terserempet hingga terpental sejauh 10 meter begitu Pak Apakah benar seperti itu Pak? Untuk olah TKP kami sudah dilaksanakan dengan tim TA di Pelantas Polda Jawa Berikut dari pihak jasa harja Kami kemarin pun ke lokasi Semua masih dalam proses penyelidikan Baik, kalau dari pihak korbannya sendiri Pak Apakah merespon atau sudah melapor Atau mungkin ada respon-respon lainnya disampaikan ke pihak kepolisian Pak Terkait dengan keadaan dari korban? Untuk korban Alhamdulillah masih dalam proses rawat dari rumah sakit Alhamdulillah dari rumah sakit pun kemarin memberikan informasi pada kita Bahwa dari korban, saudaranya, Alhamdulillah ada membaik Ya Pak, usai pelaku menyerahkan diri Tindakan hukum apa Pak yang sudah diambil oleh pihak kepolisian Pak? Apakah ada penahanan Pak? Untuk saat ini kami masih pemeriksaan secara maraton bersama dengan saksisasi yang lain Baik, Pak Iman ini pertanyaan terakhir Pak terkait dengan himbawan nih Dari pihak kepolisian, apakah ada himbawan khusus yang ingin disampaikan Pak dari pihak kepolisian? Terima kasih, saya himbaw kepada masyarakat pengguna jalan Roda 2 maupun Roda 4 Saya himbaw meminta agar saling menghargai sesama jalan Sesama pengandara dan hati-hati di jalan Itu saja Baik, terima kasih AKP Asep Iman Hermawan Atas waktunya Selamat bertugas kembali Pak Iman Jadi ini kita lihat dari Kita dengar tadi himbawan yang disampaikan oleh AKP Iman ya Terkait dengan pengandara roda 2, roda 4 dan juga kendaraan lainnya Ini di jalan harus selalu hati-hati dan menghargai pengguna jalan lainnya Apalagi motor besar yang berkonvo ini Kebanyakan mereka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi Karena memang mungkin dikira jalannya sudah lengang Terus mereka juga kalau pelan mesinnya cepat panas Jadi mereka memacu kendaraan kencang-kencang Nah harusnya tidak juga terlena dan kemudian melanggar lalu lintas dengan kecepatan tinggi Dan selalu memperhatikan di kanan kiri itu masih banyak motor-motor kecil yang bisa saja mungkin juga pengguna jalan yang membutuhkan space jalan yang lebih Kalau kita lihat memang kapasitas dari Moge ini kan gede banget ya Jadi kayak tadi terpental seperti yang gede bilang Informasi 10 meter Informasi 10 meter Nah itu, aku gak bisa bayangin sih itu cukup sakit ya kayaknya Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang terjadi ya